Karena terlilit hutang pinjol dan judi slot, ada dua karyawan dari lima orang tersangka ditangkap oleh polisi usai merampok gudang distributor rokok di kota Cilegon, Banten. Asih pelaku terekam kamera pengawas saat menjempol lokasi yang menjadi target curiannya. Berbekal rekaman CCTV saat pelaku membobol gudang distributor rokok unit reskrim Polsek Cilegon, Kota, akhirnya meringkus lima tersangka perampokan di kota Cilegon, Banten. Kelima tersangka yang diamankan petugas masing-masing berinisial MAP, JN, IN, MY, dan IP. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka ternyata diketahui dua dari lima orang pelaku merupakan karyawan di tempat gudang distributor rokok itu. Kepada polisi mereka mengaku merampok di gudang tersebut karena terlilit pinjaman online serta judi slot. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. Kita sudah terhubung dengan Kompol Doharon, selaku Kapolsek Cilegon. Selamat malam Pak Doharon. Selamat malam Bu. Baik, Pak Doharon sebenarnya berapa jumlah hutang yang melilit para pelaku tersebut, terutama dua pelaku yang menjadi karyawan dari pencurian ini? Pak Doharon bisa mendengar suara saya? Untuk cocoknya hasil pemeriksaan daripada penyidik, sekitar 6-8 juta yang menjadi beban pikiran atau yang menjadi motif daripada para pelaku. Terima kasih, Bu. Yang terlilit hutang pinjol dan judi slot hanya satu orang atau dua-dua karyawan ini semuanya terlilit hutang, Pak? Untuk yang terlilit hutang itu ada dua orang karyawan. Baik, Pak bagaimana kemudian dua orang karyawan ini merencanakan ini, mencari tiga anggota lainnya dan melakukan perbuatan ini? Mereka dari karyawan awalnya dengan adanya motivasi tadi dengan teman-temannya, Kemudian mencari teman-temannya yang untuk berani melakukan pembongkaran satu udang rokok di Silegon. Baik, Pak. Tiga orang lainnya ini hanyalah memang teman-temannya atau orang bayaran yang diajak, Pak? Itu teman-temannya. Teman-temannya sendiri? Karena... Iya, betul. Temannya dikenalkan oleh salah satu karyawan. Baik. Pak, apa yang dijanjikan oleh dua pelaku ini kepada tiga orang lainnya? Sehingga kemudian mereka mau untuk membantu aksi ini? Ya, tentunya untuk janjian-janjian sebenarnya tidak ada. Tapi mereka sudah jelas untuk hasilnya akan dibagi-bagikan. Baik. Untuk yang diambil, Pak, apakah memang sudah dimanfaatkan atau sudah digunakan untuk membayar judi online dan juga pinjol tadi? Belum, belum. Belum ada yang dijual karena kebunuh, ketangkap sama unit kita, Posek Silegon, bersama unit Resmopores Silegon. Baik. Pak, Posek Silegon, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan informasi kasus ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu.